Intro Dalam rangka perubahan bentuk menuju Universitas Islam Negeri, Institut Agama Islam Negeri Madura melakukan asesmen lapangan bersama Kementerian Agama Republik Indonesia selasa 28 Februari 2023. Acara yang dimulai sejak pukul 7.30 waktu Indonesia Barat itu bertempat di Aula Fakultas Tarbiya yang dihadiri langsung oleh Bupati Pamekasan Badrut Tamam, Budayawan Madura D. Zawwi Imron, seluruh jajaran pimpinan sivitas akademika IAIN Madura, tiga orang tim penilai Kemenak RI, serta Direktur Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam Kemenak RI, Ahmad Zainul Hamdi secara hybrid. Ahmad Zainul Hamdi menerangkan bahwa dirinya akan ikut pengawal IAIN Madura sampai launching menjadi Universitas Islam Negeri. Rektor IAIN Madura, Seiful Hadi mengatakan, administrasi peralihan status ke UIN sudah dilengkapi semua, dan dokumen yang sudah dinilai hanya tinggal disesuaikan saja. Bupati Pamekasan Badrut Tamam yang juga turut hadir menegaskan bahwa akan mendukung penuh prosesnya, karena pendidikan merupakan hal yang paling utama untuk menciptakan generasi bangsa. Mas Tamam juga menyampaikan bahwa akan memberi hibah lahan sekitar 12 hektare. Sementara, Kiai Haji Dezawi Imron berpesan, IAIN Madura bukan hanya menjadi tempat pengajaran ilmu, tapi jauh lebih dari itu harus menjadi tempat pengamalan ilmu. Diketahui acara berjalan dengan lancar dan diakhiri dengan penanda tanganan berita acara dan sesi foto bersama. Tim Liputan, IMTV